Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Taman Satwa Channel Ya mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui tentang hewan ini Benar, hewan ini adalah linta Namun, ada loh teman-teman hewan yang serupa seperti linta Gemar menghisap darah untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari Hewan itu bernama pacat Nah, linta dan pacat adalah hewan yang tergabung dalam film Annelida subskelas Hirodenia Yaitu, kelompok hewan dalam keluarga cacing beruas Sehingga tidak heran nih teman-teman Jika bentuk tubuh linta dan pacat ini mirip dengan cacing tanah loh teman-teman Yaitu, sama-sama memiliki tubuh lunak, berotot, beruas Dapat memendek serta memanjang Lalu, adakah perbedaan antara linta dan pacat? Berikut penjelasannya Nomor Satu Habitat Linta biasanya ditemukan di dalam air atau di sungai Mereka merupakan perenahan dalam teman-teman Dan sangat jarang sekali mereka terlihat berada di daratan Namun berbeda dengan linta Justru pacat habitatnya berada di daratan yang lembab Mereka biasanya sering dijumpai berada di semak blokar Ranting pohon Dan di daunan nih teman-teman Mereka mencari mangsa dengan menjulurkan tubuhnya saat hewan atau manusia melintas Sehingga, mereka dapat meraihnya dan menempel ke hewan atau manusia tersebut Nomor Dua Cara Berjalan Hewan linta bergerak atau berjalan dengan cara merayap Yaitu memanjangkan bagian tubuh depannya Lalu menarik bagian tubuh belakangnya Sedangkan pacat berjalan menggunakan bagian kepala dan bagian belakang tubuhnya Nomor Tiga Sondei atau alat hisap Linta sendiri memiliki dua alat hisap yang terletak di bagian kepala dan di ujung belakangnya Namun berbeda dengan pacat Pacat hanya memiliki satu alat penghisap yang terletak hanya di kepalanya saja Nomor Empat Ukuran dan Bentuk Tubuh Dari segi ukuran dan bentuk, maka perbedaan antara linta dan pacat ini akan terlihat Linta sendiri biasanya berukuran 1 hingga 30 cm Dan memiliki bentuk tubuh tabung dan berbadan pipi Sedangkan untuk pacat ini berbadan langsing mengecil ke depan Berwarna coklat kekuning-kuningan sampai ke hitam-hitaman panjangnya sampai 50 mm saja Dengan demikian, kita bisa membedakan antara linta dan pacat itu berdasarkan ukuran dan bentuk tubuhnya Nomor 5 Sifat Konsumsi Dari sifat konsumsi hewan tersebut, kita bisa membedakan antara linta dan pacat Jika linta, ini bersifat rakus Mereka terus saja menghisap darah inangnya walaupun perut mereka sudah kenyang dan hampir meletus Berbeda dengan pacat, jika mereka merasa sudah kenyang, maka mereka akan melepaskan diri dari inangnya Demikianlah 5 perbedaan antara linta dan pacat Sampai jumpa Dadah Terima kasih Terima kasih